It's you and I Halo guys, ulat bulu adalah hewan kecil yang memiliki bulu beracun di sekujur tubuhnya yang menimbulkan gatal-gatal apabila kita tersentuh olehnya karena racun tersebut merupakan salah satu pertahanan dirinya dari predator lain Nah, banyak dari kita kurang tepat bahkan tidak mengetahui bagaimana cara mengatasi efek gatal yang ditimbulkan apabila kita tersentuh bulu tersebut Maka dari itu, yuk kita simak saja tips pada video yang berikut ini 1. Jangan digaruk Rasa gatal yang ditimbulkan oleh bulu dari ulat ini memang tidak dapat dihindari Maka dari itu, banyak dari kita seringnya refleks menggaruk bagian yang terkena dari ulat bulu tersebut Tapi ternyata, hal itu tidak boleh dilakukan karena garukan tersebut malah dapat menimbulkan infeksi setelahnya 2. Segera hilangkan bulu yang melekat di kulit Setelah terkena ulat bulu, sesegera mungkin hilangkan bulu yang masih menempel Tapi ingat, jangan dibersihkan dengan langsung menggunakan tangan supaya bulu tidak mengenai daerah kulit yang lain Untuk itu, gunakan selotip untuk mengangkat bulu-bulu dari kulit 3. Cuci bagian yang terkena bulu Setelah menghilangkan bulu yang menempel Kemudian, cucilah bagian yang terkena bulu itu menggunakan sabun untuk membantu menghilangkan racun yang tersisa 4. Usap dengan garam Cara menghilangkan rasa gatal akibat ulat bulu juga bisa menggunakan garam Caranya sangat sederhana Usapkan garam dan gosokkan selama 5 menit di daerah yang terkena bulu Karena garam ini bisa menghilangkan bulu-bulu dan racun yang tak hilang ketika dicuci oleh sabun 5. Usap dengan minyak kelapa atau batu es Kamu juga bisa menggunakan minyak kelapa atau batu es untuk mengatasi pembekakan dan nyeri 6. Usap dengan kunyit Kunyit juga bisa digunakan untuk mengatasi gatal racun dari ulat bulu Karena kunyit merupakan anti-infeksi yang mampu membuat luka menjadi kering Caranya, bersihkan kunyit dan parut hingga lembut Kemudian, balur kunyit yang telah diparut ke bagian kulit yang terkena ulat Lalu tunggulah beberapa saat, kemudian bilas dengan air bersih 7. Usap dengan soda kue Kamu juga bisa lho memanfaatkan soda kue untuk meredakan gatal dan mencegah gatal menyebar Caranya, campurkan 1 sendok makan soda kue dengan 2 sendok makan air hangat Lalu aduk campuran itu dan oleskan ke bagian kulit yang terasa gatal Terima kasih telah menonton 8. Usap dengan salep Selain cara tadi, kita juga bisa menggunakan salep yang mengandung hidrokortison atau antihistamin Namun, bila salep tersebut tak berhasil pula Maka, segeralah ke dokter, apalagi bagi kamu yang memiliki alergi Karena, meski racun ulat bulu ini relatif tidak berbahaya Tapi, orang yang memiliki alergi sangat mungkin terkena dampak lain selain gatal Misalnya, sesak nafas atau pusing Maka dari itu, konsultasi ke dokter adalah pilihan terakhir yang paling tepat Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!